Desa Pejeng, Giyanyar yang dipercaya sebagai pusat kerajaan kuno, menyimpan kekayaan sejarah Hindu Bali melalui pura-pura besar yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Salah satunya adalah Pura Keboedan, pura yang tidak hanya menyimpan bukti sejarah panjang, tetapi juga menjadi saksi perkembangan ajaran Tantrayana di Bali. Terletak di perbatasan antara Desa Pejeng dan Bedulu, Giyanyar, Pura Keboedan memiliki daya tarik tersendiri. Letaknya yang strategis dan tidak jauh dari pura pusering jagad membuat pura ini mudah dikenali. Dikelilingi tembok tinggi, aura mistis dan kuno dari pura ini terpancat kuat. Ditambah lagi, dengan statusnya sebagai salah satu situs purbakala, Pura Keboedan semakin memikat mereka yang haus akan cerita sejarah dan mistisisme Bali. Jijat Tantrayana di Pura Keboedan Menurut Jiromangku Ngakan Putu Duwaja, pemangku Pura Keboedan, pura ini erat kaitannya dengan perkembangan kerajaan Hindu di Indonesia. Sebuah kesimpulan yang juga didukung oleh ahli purbakala asal Belanda yang menyatakan bahwa pura ini menyimpan bukti nyata berkembangnya ajaran Hindu Tantrayana di Bali. Ajaran Tantrayana yang fokus pada pengujaan sakti sebagai istadewata ini menorehkan sejarah yang mendalam di Pura Keboedan. Tak hanya itu, beberapa sumber juga mengaitkan keberadaan pura ini dengan ajaran Bhairawa yang berkembang pada zaman Bali Kuna. Ajaran ini melahirkan dua aliran, Pangyoa dan Panengen yang masing-masing menghasilkan pengetahuan tentang Lak, Desti, dan Kawi Sesan membuat pura ini menjadi tempat suci yang syarat dengan kekuatan spiritual yang luar biasa. Mengungkap Misteri Ajaran Bhairawa Lebih dalam lagi, Jero Mangkung akan putudu aja mengungkapkan bahwa ajaran Bhairawa di Pura Keboedan terbagi dalam tiga aliran utama. Salah satunya adalah Bhairawa Bhima Sakti yang berkembang di Bali. Ajaran ini tidak hanya mengandung nilai spiritual, tetapi juga tendensi politik di mana para raja pada masa lampau mengikuti ajaran ini untuk meningkatkan karisma dan kekuasaan mereka. Raja Singosari, Kertanegara, disebut-sebut sebagai salah satu pengikut Bhairawa setelah menaklukkan Bali. Ia bahkan mengangkat kebua parut sebagai wakilnya di Bali. Patih kebua parut kemudian dikenal sebagai sosok yang ikut mengembangkan ajaran Bhairawa Bhima Sakti yang seiring waktu juga beriringan dengan perkembangan Tantrayana di Bali. Arca Siwa Bhairawa, simbol kekuasaan dan keganasan. Salah satu daya tarik utama di Pura Keboedan adalah Arca Siwa Bhairawa yang berdiri setinggi tiga meter. Arca ini menggambarkan sosok Siwa dalam keadaan kroda marah dengan posisi berkacak pinggang dan berdiri di atas mayat manusia. Sosoknya yang menakutkan menambah kesan mistis dan misteri Pura ini sekaligus menunjukkan kekuatan besar ajaran Bhairawa. Selain Arca Siwa Bhairawa, terdapat beberapa arca lainnya seperti Ratu Penatih, Ratu Pulu, Ratu Ganesha, dan Ratu Kebo yang semakin menambah aura sakral dan mengundang rasa penasaran para pengunjung. Misteri dan sejarah panjang Pura Keboedan seakan tak pernah habis untuk digali. Setiap sudut Pura menyimpan cerita yang penuh dengan kekuatan spiritual dan politik masa lampau menjadikan Pura ini sebagai salah satu destinasi sejarah dan religi yang menarik di Bali. Sampai jumpa di video selanjutnya.